Halo guys, welcome back to AndiArab 28 Review Channel Di video kali ini kita kedatang temu gadget Yes, bener banget ini dia iPhone 13 Pro Max Yang dimana kondisinya ini tidak ada pecah atau jatuh ya guys ya Jadi ini kondisinya udah blank screen dan berkedip-kedip Daripada dibiarkan sayang terus mau dibiarkan buat ganti LCD juga sayang banget Soalnya nanti bakal ada notif Jadi kita mau coba repair dulu aja dengan cara dibonding ya guys ya Nah ini kita masuk ke step 1 yaitu dimana harus lepasin bagian LCD-nya Nah sebelum lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan Dan klik tombol loncengnya untuk mengetahui update ntar baru kita ya guys Bug update iOS Yes ini sempat menjadi trust issue di tahun 2022 Yang mengakibatkan terjadinya blank screen Terutama di iPhone 13 ke atas sampai-sampai user berangkapan tinggal menunggu giliran Hmm tapi nyatanya di tahun 2023 itu bukan isu belaka guys Dan itu memang kenyataannya Bahkan di tahun ini pun kita sudah menangani kasus blank screen sekitar 65% Wow gak tuh Nah kira-kira para user ada yang mengalami hal serupa Coba tulis di komen Oke karena LCD-nya sudah terlepas Masuk ke step 2 yaitu pemisahan frame pada LCD-nya Lanjut lagi masuk ke step 3 yaitu pemisahan flexible LCD-nya Sampai jumpa Sampai jumpa Masuk ke step 4 yaitu pemisahan chip LCD-nya Nah bagian ini yang spesialnya guys Ini dia chip LCD yang bikin gak ada notifnya Jadi kita pisahkan terlebih dahulu supaya notif LCD-nya gak akan muncul guys Nah ini step 5 dimana pemasangan ulang chip LCD-nya ke flexible yang baru Lanjut lagi ke step 6 berikutnya yaitu pemasangan UCF ke flexible LCD yang barunya Sudah nih kita lanjut lagi ke step 7 yaitu pemasangan fleksibel baru dengan metode boning Ini dia penampakan setelah fleksibel barunya terpasang ya guys Lanjut kita retest fungsi LCD-nya yang alhamdulillah berhasil guys Tapi gak sampai disitu karena hasilnya cukup berbeda Jadi kita mau pasang langsung ke mesin dan bodinya langsung ya guys Ternyata alhamdulillah sama-sama oke juga guys Kalau sudah seperti ini tinggal pasang seperangkat frame dan teman-temannya ya guys Bantu like and share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat Dan komen jika kalian punya pertanyaan atau masukkan ya guys Gitu aja dari kita thanks for watching guys see you